Ya Allah Astagfirullahaladzim Ya Allah Aduh ya Allah Astagfirullahaladzim Di sini disebut Tanjakan Emen karena ada kejadian dulu pada tahun 1963 Ada seseorang yang bernama Bapak Emen terjadi kecelakaan di titik tersebut Dan setelah itu berkembanglah mitos-mitos yang ada di masyarakat Ini yang menjadi perhatian kita bersama bahwa kita jangan terpaku kepada mitos Tapi kita juga harus introspesi pada diri kita Tanjakan Berliku Tahu yang berada di Subang, Jawa Barat ini menyimpan berbagai cerita misteri di dalamnya Kecelakaan yang terjadi di tempat ini selalu memakan korban jiwa Dan dari cerita yang beredar luas pun Baklug gaib lokasi ini memang meminta tumbal nyawa Berbagai mitos pun berkembang Ada yang mengatakan bahwa jika kita melewati Tanjakan Emen Harus membuang sebatang rokok, koin, atau mengkelakson sebanyak tiga kali Agar sang pengendara terbebas dari gangguan makhluk gaib Apa sebenarnya yang menjadi penyebab kecelakaan di tempat ini? Benarkah semua karena kelala yang pengemudi? Ataukah semua tragedi kecelakaan karena kesalahan struktur jalan? Atau ulah dari sosok Emen Serta bangsa gaib yang sering membutakan patah para pengendara? Jadi begini Dari mulai tanggungan perahu Yang berada di dipiknya, di puncaknya Sampai menuju kejadian penunjol kemarin Sepanjang 2,4 km Dengan tiga tinggungan yang tejam Banyak terjadi disuk karena Sudah melalui perjalanan yang panjang Menurun terus sehingga rem Kemungkinan sering digunakan Rem sering digunakan Itu membuatkan pas remnya semakin panas Kemudian juga Kemungkinan banyaknya terjadi kebocoran angin Sehingga rem anginnya itu Jadi sering bermasalah Sebenarnya kepanikan itu sudah mulai Dari mulai tinggungan pertama, tinggungan kedua Apabila mobilnya memang bermasalah Itu memang sudah terjadi kepanikan Tapi eksekusinya di titik tersebut Karena tinggungannya paling tajam Kemudian juga Berada di titik yang paling panjang Untuk kondisi jalan Ini sudah sangat memadai Jenis asfal yang digunakan itu sudah baik Kemudian juga Marka-marka sudah Pemerintah pusat maupun provinsi dan kebupaten Sudah berusaha untuk memenuhi Ketentu-ketentu yang ada Seperti pita kejut Kemudian warning light ada beberapa Lampu PJU juga Sebetulnya Tidak bukan masalah jalannya Tapi ada faktor-faktor lain Jadi yang bisa saya sebutkan Sebenarnya ada tiga faktor Faktor mennya Kemudian faktor kendaraannya Yang ketiga mungkin faktor jalan Tapi yang faktor jalan bisa kita Insya Allah bisa kita pastikan Bahwa kondisi jalan Kita sudah cukup memadai Kita akan melihat nih Tadi kan apa namanya Tanjakan Terus nanti kita akan melihat Turunannya seperti apa sih mas ya Di kanan kiri Penerangannya minim Ini hutan pinus tadi ya Ini hutan pinus nih Tapi ada baiknya ternyata Tanjakan MN itu Jalanannya mulus banget Mulus banget Jalanannya bagus Aku kira sebelumnya Ini tempat ini kan sering banget Terjadi kecelakaan Aku kira tuh ya Kondisi fisik jalanannya Jalanannya bolong Atau kayak gimana Tapi ternyata Teman-teman Ini tuh jalanannya Mulus banget Mungkin ini salah satu Salah satu faktor Yang bikin pengendara Mengendarai mobilnya tuh Ngebut ya Karena jalanannya bagus Ini sepertinya kita sudah mulai Agak puncak banget ya Betul Karena udah mulai landai datarannya Dan tapi kabut Kabutnya semakin tebal Sehingga ini Itu bahaya juga ya Di mobil kita pun kabutnya juga Harus perlu dilap Supaya kita tetap bisa melihat jalan Tapi teman-teman sayang banget Karena disini pengendara masih Dengan kecepatan yang sangat Apa ya Di luar yang seharusnya sih Menurut aku Mungkin karena mereka sudah sangat terbiasa Atau karena memang kesembronan juga Kita gak ngerti Mudah-mudahan sih Karena sudah sangat terbiasa ya Dan karena di kanan-kiri ini Masih hutan pinus Itu Tetap aja kita Kalau tadi dari sisi fisiknya Nah sekarang ini Kalau dari sisi metafisik ya Memang tidak bisa dipungkiri Bahwa kanan-kiri ini Suasananya Lumayan mistik Iya, iya Berarti Banyak banget energi-energi Yang ada di kanan-kiri kita sekarang ya Otomatis ya Di situ banyak sekali Penampakan Penampakan Banyak sekali energi-energi mereka Bersliweran Mas Syai Hati-hati mas Ini yang paling kuat disini Yang paling kuat disini Kalau disitu gak terlalu Tapi yang disini Seperti yang kalian lihat Di belakang kita ini adalah Hutan pinus ya mas ya Iya, hutan pinus Dan memang disini Sama sekali gak ada penerangan Lampu satu pun gak ada Sejauh ini yang aku lihat Masih ini sih Bentukan Seperti gumpalan asap Tapi Tangan-tangan banyak Jadi belum berbentuk sosok Entah itu ada hubungannya nanti Dengan yang penyebab terjadi Percaraan disini Atau memang yang lain Kita cari tahu Lebih lanjut mungkin Oke kita balik lagi ke mobil Ya karena disini juga bahaya nih mas Percaraan disini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton